Intro Halo Pemirsa, kita berjumpa kembali dalam Primetime Talk dan kali ini bersama saya Donny De Keizer Pemirsa, upaya untuk mendinginkan bara yang ada di tubuh Partai Pohon Beringin terus dilakukan setelah keluar putusan dari Mahkamah Agung kedua kubu yang berseteru mulai sepakat mempercepat proses rekonsiliasi bahkan kabarnya kedua ketua umum versi Monas Bali dan Ancal telah sepakat berdamai dan bersuah hari Kamis kemarin lalu sebenarnya apa inti pertemuan itu? apakah itu dianggap sebagai sinyal berakhirnya kisruh di internal Partai Golkar ataukah perdamaian ini hanya sekedar penyelesaian sengketa sementara saja? kita akan membahasnya bersama sejumlah narasumber sudah bergabung bersama saya saat ini di studio Sekretaris Jenderal Partai Golkar versi Monas Ancal, Zainuddin Amali dan pengamat politik dari Lipi, Ikran Usabakti dan di luar studio sana kita juga tengah bergabung dengan Tantoi Yahya, Ketua DPP Golkar versi Monas Bali baik, bapak-bapak sekalian terima kasih bergabung di Primetime Talk dan sebelum kita diskusi saya akan mengajak Anda untuk melihat tayangan berikut ini Pemirsa Ketua Umum Golkar versi Monas Bali Abu Rizal Bakri dan Ketua Umum Golkar versi Monas Ancal dikabarkan telah berdamai bahkan telah dicapai sejumlah kesepakatan untuk mengakhiri kisruh yang berjalan hampir satu tahun di Partai Pohon Beringin itu Dua pimpinan Golkar yang bersiteru, Abu Rizal Bakri dan Agung Laksono, dikabarkan telah sepakat berdamai Keduanya dikabarkan bertemu di lantai 26 Gerahaniaga, Jakarta pada kami sore Hasil pertemuan itu juga menyepakati sejumlah hal yang berhilir pada islah Kesepakatan yang telah dicapai 80% itu disebut-sebut sebagai langkah penyelamatan partai beringin dari kehancuran Namun, Ketua Harian Golkar versi Monas Bali, Muhammad Sulaiman Hidayat enggan membeberkan hasil pertemuan itu lebih jauh Dia menyebut bahwa perundingan akan dilanjutkan kembali pada hari Minggu ini Inisiasi pertemuan ini juga tidak bisa dilepaskan dari keputusan Mahkamah Agung yang mengabulkan gugatan Abu Rizal Bakri Mahkamah dalam amar putusannya membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Jakarta dan menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN, Jakarta Mahkamah juga menyatakan bahwa kepengurusan Golkar yang sah adalah hasil Munas Rio tahun 2009 MA tidak menyebut hasil Munas Bali yang memenangkan Ical dan pengurus Golkar versi Munas Ancol yang dipipin Agung tidak sah Kebu Ical sendiri berharap bahwa putusan MA itu tidak lagi memicu adanya Musawarah Nasional Luar Biasa atau Munas Lub Sementara hingga kini, Kubu Agung juga belum bersikap untuk mengajukan upaya hukum lanjutan Akankah pertemuan kedua pada minggu esok seperti yang disinggung MS Hidayat membuka kotak Pandora berakhirnya kisruh Partai Golkar Ataukah perdamaian yang sedang digagas hanya bersifat sementara demi kepentingan menyongsong pilkada Publik masih menanti jawabannya Baik Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita malam ini dan sudah bergabung melalui sambungan jarak jauh yaitu Tanto Yahya, Ketua DPP Partai Golkar saat ini berada di gedung DPR RI Senai Jakarta Mas Tanto, apa kabar? Oh iya, saat ini Mas Tanto ada di Bakri Tower ya Terima kasih sudah bergabung bersama kami Ini kantor DPP Golkar, maksi Anda sudah pindah di Bakri Tower ya? Ya, kantor kan nggak penting yang pentingnya kan esensi dari pertemuan tersebut Oke, ngomong-ngomong hasil pertemuan hari Kamis kemarin sudah cukup memuaskan antara kedua belah pihak atau belum Mas Tanto? Ya, saya rasa patut kita akui sudah banyak kemajuan yang dicapai kedua belah pihak sudah berdiri pada platform yang sama bahwa yang paling penting bagi Partai Golkar sekarang ini adalah rekonsiliasi Karena tanpa itu, maka perseteruan yang tidak produktif ini akan terlus berlangsung Semakin lama kami berseteru, maka semakin untung partai-partai politik yang lain Jadi kami sangat bersyukur bahwa kemajuannya itu sudah sedemikian besar ya Sehingga saya rasa hanya ada tinggal beberapa permasalahan lagi yang saya yakin dan percaya bahwa itu atas semangat ingin melakukan rekonsiliasi hal itu bisa kita selesaikan dengan sebaik-baiknya Targetnya akan selesai 100% kira-kira kapan Mas Tanto? Ya, kita harapkan ya secepatnya kan begitu Lebih cepat lebih baik begitu ya? Kata Pak JK ya Lebih cepat lebih baik Ada yang mendasari kami mengapa rekonsiliasi ini bisa cepat terrealisasi Ya karena memang sebagaimana kita ketahui bersama Partai Golkar itu saat ini terpecah menjadi dua kekuatan, katakanlah demikian Tapi perpecahan ini bukan karena ideologi, tapi karena kepentingan politik Nah karena ini kepentingan dan cara pandang politik Kami menyikapinya sebagai sesuatu yang lebih visible ya Lebih mudah untuk disatukan kembali Jika dibandingkan dengan perpecahannya itu sudah masuk kepada tataran ideologi Nah jadi ketika kepentingan-kepentingan ini disatukan kembali Dan nanti pada saatnya akan bertemu pada satu titik Maka rekonsiliasi itu akan dapat terlaksana Baik, Mas Santo di studio bersama saya Pak Zenudin Amali dan juga Pak Ikran Usabakti Saya ke Pak Zenudin dulu Pak Zenudin, Anda sepakat dengan kata Mas Santo Mungkin versi Anda ini sudah selesai atau jauh masih sebenarnya yang diharapkan? Ya, kita sudah memulai satu langkah ke arah langkah yang positif Dan atas kesadaran kita bahwa hampir satu tahun lebih kita berada pada posisi yang berbeda dan berseteru secara internal Dan ini sangat melelahkan buat kita Capek ya ternyata ya makan energi ya Ya, energi dan berbagai sumber daya, pikiran dan lain sebagainya Kos juga dong ya Ya, pastilah itu Nah, kita Kedua belah pihak menyadari itu Sehingga tidak ada jalan lain Kita harus duduk bersama dan merundingkan segala sesuatunya Nah, di samping itu Keputusan Mahkamah Agung yang terakhir ini Kalau kita bisa perhatikan dengan saksama Bahwa itu memaksa kedua belah pihak harus duduk berunding Harus ada tunggu Keputusan MA dulu baru bisa berunding bareng-bareng Kenapa gak dari dulu? Proses itu sudah jalan sebenarnya Sebelum gugatan-gugatan dari masing-masing pihak di pengadilan Sudah pernah ada tim yang duduk Secara parsial ya, sepuluh tadi semakin ketemu begitu ya Tidak, secara resmi Oh, resmi begitu ya Lima dari kami, lima dari Pak Tanto Tetapi sudah mau final Kemudian ada hal-hal yang tidak bisa ketemu Akhirnya kedua belah pihak sepakat kita selesaikan melalui jalan hukum Ini sebenarnya yang bikin tidak bisa ketemu Yang bikin masuk angin ini sebenarnya kedua kubu Atau dua ketua umumnya masing-masing saja? Anda tidak usah menjawab? Pak Ikran yang harus menjawabnya Bagaimana Pak? Ya, kalau kita lihat konflik di Golkar ya Ya, kalau yang terakhir ini memang agak menarik dan berbeda Dengan konflik-konflik yang terdahulu Kalau yang terdahulu kan begitu kalah di dalam pemilihan ketua umum Langsung keluar bikin partai baru Semua partai ini alumni Golkar kan di Indonesia Apakah itu partai PKP UI Sutyoso Atau kemudian Hanura Atau termasuknya Gerindra Dan teman-temannya Tapi yang terakhir ini Dia konflik kemudian punya ketua umum-ketua umum masing-masing Ini yang saya katakan bahwa agak berbeda Dan memang ini yang paling panjang kalau kita lihat dalam sejarah Satu tahun kurang lebih Dan kayaknya mereka menyadari bahwa ini gak sehat Atau gak baik khususnya menjelang 9 Desember ini Baru sadar, terlambat sadar, atau dipaksa sadar sekarang? Kalau buat saya sih mereka terlambat sadar ya Dan mau tidak mau mereka harus berbaik-baikan ya Mungkin karena sama-sama kuat kali ya? Enggak juga Menurut saya enggak juga Tapi mereka cuma melihat bahwa ini kalau kita kemudian tetap punya dua ketua umum Dua kepengurusan, lalu kemudian bagaimana konstituen partai kita di Lempil Kada ini? Saya lihatnya seperti itu Kalau kemudian nanti mereka kemudian tidak yakin bahwa Golkar itu bisa membawa aspirasi mereka Memperjuangkan aspirasi mereka Mereka ini siapa? Pemilih Pemilih di Lempil Kada itu Tapi bagaimana dengan para pengurus? Dengan islah dalam tanda petik menyambut Desember ini? Ya kalau buat saya ini islah sementara ya Pasti pertarungan akan muncul kembali ketika Munas bersama itu akan digelar ya Dan itu nanti akan kita lihat Itulah pertarungan yang sebenarnya apakah itu benar-benar akan menyelesaikan Apa itu konflik internal dalam partai Golkar Ataukah kemudian memperpanjang, memperolong konflik ini Malah ada konflik seri dua ya Bicara soal Munas nanti dan teman-temannya kita bahas di segmen berikutnya Kita beri dulu Bapak-Bapak sekalian dan Pemisa Saya juga mengingatkan Anda bisa berpartisipasi bersama kami Bukan cuma Anda kadar Golkar dari kedua kubu untuk bisa telepon ke sini Silahkan penonton kami dari Sabang sampai Merauke Anda bisa angkat telepon, bertanya, memberikan pendapat atau komentar Melalui nomor telepon yang tertang di layar televisi Anda saat ini Prime Time Talk segera kembali sesaat lagi Terima kasih